setelah beberapa hari sejak kesediaan Barada Eliezer menjadi justice kolaborator kemudian Irjen Verdi Sambo ditetapkan sebagai tersangka dalam konferensi pers yang disampaikan oleh Kapolri Listio Sigit Prabowo menyatakan bahwa Barada Eliezer telah melakukan penembakan namun Barada Eliezer mengakui bahwa penembakan itu dilakukan atas perintah atasan dalam hal ini Irjen Verdi Sambo dari kasus ini kemudian muncul beberapa pertanyaan tentang kemungkinan atau peluang lolosnya Barada Eliezer dari jeratan hukum pidana karena telah berani untuk jujur dalam menceritakan kasus yang dilakukannya dalam kasus Akuo, Barada Eliezer telah memberikan keterangan yang kemudian Irjen Verdi Sambo telah ditetapkan sebagai tersangka bila melihat definisi justice kolaborator di atas maka besar kemungkinan Barada Eliezer dapat dinilai sebagai justice kolaborator karena telah memberikan keterangan bahwa tindakan penembakan yang dilakukan olehnya merupakan suatu perintah oleh atasan Irjen Verdi Sambo Perintah atasan penembakan yang dilakukan atas dasar perintah atasan menjadi tepat apabila perintah atasan tersebut dalam rangka menjalankan undang-undang atau dilakukan dengan itikat baik Hal ini bisa dilihat di dalam pasal 51 ayat 1 dan 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP Dalam pasal 51 ayat 1 KUHP dikatakan bahwa orang yang melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan penguasa yang berwenang tidak boleh dipidana Bila melihat sekilas maka ayat 1 memberikan peluang bagi Barada Eliezer tidak dapat dipidana namun pada ayat ke-2 dikatakan bahwa perintah jabatan tanpa lewenang tidak menyebabkan hapusnya pidana kecuali jika yang diperintah dengan itikat baik mengira bahwa perintah diberikan dengan wewenang dan pelaksanaannya termasuk dalam lingkungan pekerjaannya Maksud dari ayat 2 ini penulis memberikan 2 poin Pertama, bahwa sekalipun perintah yang diberikan oleh atasan tersebut tanpa adanya wewenang maka hal itu tidak dapat dijadikan alasan untuk menghapus pidananya Oleh karenanya, perintah yang diberikan oleh Irjen Verdi Sambut tidak menghapus pidana bagi Barada Eliezer yang melakukan tindak pidana menghilangkan nyawa orang lain Kedua, bahwa perintah atasan itu harus dengan itikat baik Itikat baik yang dimaksudkan sesuai dengan undang-undang dan dalam lingkup pekerjaannya artinya bahwa dalam hal melaksanakan tugas sebagai anggota Polri yang merupakan penegah hukum maka dalam keadaan terdesak untuk kepentingan umum dan dalam rangka penyelamatan diri maka bawahan dapat melaksanakan perintah atasan untuk melakukan tindakan kekerasan seperti contoh melakukan penembakan menghentikan pelaku yang melakukan serangan terhadap anggota Polri saat bertugas hal ini dapat dikategorikan telah termasuk dalam lingkungan pekerjaannya Dalam kasus ini, Barada Eliezer melakukan penembakan tidak dalam lingkup pekerjaannya karena dasar penembakannya tidak dalam keadaan terdesak untuk kepentingan umum maupun kepentingan penyelamatan diri dalam menjalankan tugas dan fungsinya bahkan informasi yang disiarkan media bahwa tindakan penembakan dilakukan atas dasar perintah yang telah direncanakan sebelumnya Oleh karenanya kasus penembakan yang dilakukan oleh Barada Eliezer bukan merupakan tindakan yang dilakukan dalam lingkup pekerjaannya dan tidak dengan itikat baik, maka Barada Eliezer tidak dapat menggunakan pasal 51 ayat 1 KUHP karena telah dibatasi oleh ayat 2 KUHP tentang lingkup pekerjaan dan itikat baik Penghapus pidana dari sudut pandang doktrin hukum pidana dikenal dua alasan penghapus pidana yaitu alasan pemaaf dan alasan pembenar Alasan pemaaf merupakan alasan yang menghapuskan kesalahan dari terdakwa artinya alasan ini menitikberatkan pada kesalahan terdakwa-kesalahan dalam arti luas atau pada diri pribadi terdakwa sedangkan alasan pembenar merupakan alasan yang menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan yang dilakukan artinya alasan ini menitikberatkan pada perbuatan tindakan yang dilakukan oleh terdakwa berdasarkan kedua alasan penghapus pidana yang telah diuraikan di atas Penulis menduga akan ada dua kemungkinan, yaitu tidak dapat dikenakan alasan penghapus pidana jika Barada Eliezer melakukan perbuatan menghilangkan nyawa orang terhadap korban Brigadir Joshua dalam keadaan yang sehat dan tidak dalam keadaan tekanan atau paksaan jika tidak dibuktikan sebaliknya Atas dasar itu, dari sudut pertanggungjawaban pidana maka Barada Eliezer tetap dapat dipidana karena tidak menghapus kesalahan-kesalahan dalam arti luas dari terdakwa Oleh karena dalam keadaan yang normal, maka alasan penghapus pidana alasan pemaaf tidak dapat diterapkan pada Barada Eliezer Lebih lanjut, perbuatan menghilangkan nyawa orang lain tersebut dilakukan tidak dalam menjalankan tugas justru perbuatan tersebut dilakukan atas dasar perintah yang bertentangan dengan hukum atau perbuatan yang dilakukan tanpa itikat baik sehingga perbuatan tersebut dilihat sebagai suatu perbuatan yang tidak berdasarkan hukum Atas dasar itu, maka dari sudut perbuatan atau tindakan oleh Barada Eliezer tersebut tidak dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan maka alasan pembenar untuk menghapus pidananya perbuatan menghilangkan nyawa oleh Barada Eliezer tidak dapat diterapkan Dapat dikenakan alasan penghapus pidana Jika terbukti Barada Eliezer melakukan penembakan terhadap Brigadir Joshua dikarenakan adanya tindakan pemaksaan berupa pengancaman akan melakukan penembakan terhadap Barada Eliezer yang dilakukan oleh Irjen Verdi Sambo maka pasal yang dikenakan atas tindakan perbuatan Barada adalah pasal 48 KUHP yang berbunyi Barang siapa melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa tidak dipidana Artinya pada kondisi yang sangat terpaksa Barada Eliezer melakukan tindakan penembakan untuk menyelamatkan nyawanya dari tindakan pengancaman menghilangkan nyawa yang dilakukan oleh Irjen Verdi Sambo Berkaitan dengan daya paksa dalam pasal 48 KUHP ini terdapat kondisi di mana kekuasaan atau kekuatan yang memaksa orang itu tidak mutlak, tidak penuh Orang yang dipaksa itu masih punya kesempatan untuk memilih mana yang akan dilakukan Tindakan yang dilakukan oleh orang yang dipaksa tidak dapat dimintai pertanggung jawaban pidana sebagaimana pendapat R. Sugandi sebagai daya paksa yang bersifat relatif Dalam konteks kasus ini, jika terbukti tindakan perbuatan yang dilakukan Barada Eliezer dilakukan secara langsung kepada Brigadir Joshua dengan tindakan terpaksa karena berupa pengancaman senjata oleh Irjen Verdi Sambo Maka alasan penghapus pidana dapat diterapkan terhadap Barada Eliezer karena tindakan tersebut telah memenuhi alasan penghapus pidana sebagaimana yang maksudkan di dalam rumusan pasal 48 KUHP Senin, tanggal 15 Agustus tahun 2022